Apakah Anda rindu diberkati Tuhan? Apakah Anda ingin menjadi berkat bagi sesama? Mari kita nikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang Kerumah. Selamat menikmati. Judul Renungan kita hari ini ialah Dasar Kemenangan. Kita berdoa. Kiranya pertolonganmu menjadi bagian kami pagi ini ketika kami akan merenungkan kebenaran firmanmu. Hadir lewat kuasa roh kudusmu, kami siap menerima kebenaran firman ini. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari 1 Kerenthus Pasal 15 ayat yang ke-57. Firman Tuhan berkata, Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, dari pelanggaran kita dan percaya akan kasihnya yang mengampuni. Dan demikian juga oleh iman dan penurutan kita mendirikan di atas Kristus sebagai dasar kita. di atas batu yang hidup ini baik Yahudi maupun bukan Yahudi dapat membangun. inilah sesuatu dasar yang di atasnya kita dapat membangun dengan aman. Batu itu cukup lebar untuk semua orang dan cukup kuat untuk menahan berat dan beban segenap dunia. Dan oleh hubungan dengan Kristus, semua orang yang membangun di atas dasar ini menjadi batu-batu yang hidup. Banyak orang dipahat, digosok, dan diperindah dengan usaha mereka sendiri. Tetapi mereka tidak dapat menjadi batu-batu yang hidup. Karena mereka tidak dihubungkan dengan Kristus. Tanpa hubungan ini, tidak seorang pun dapat diselamatkan. Tanpa hidup Kristus di dalam kita, kita tidak dapat menahan topan penggodaan. Keamanan kita yang abadi bergantung pada cara membangun dasar yang teguh. Banyak orang dewasa ini membangun di atas dasar yang belum diuji. Bila hujan turun dan topan mengamuk dan air bah naik, rumah mereka akan rubuh. Sebab tidak didirikan di atas batu yang kekal. Batu penjuru utama, Yesus Kristus. Bagi mereka yang tersandung oleh sebab tidak menurut firman Allah, Kristus menjadi batu sandungan atau bukit kegelincuhan. Tetapi, batu yang dibuang oleh tukang-tukang rumah ialah. Ialah sudah menjadi batu penjuru. Sebagaimana halnya dengan batu yang ditolak, Kristus dalam tugasnya. Di dunia ini telah diremehkan dan dicercah. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Yesa 53 ayat 3 Tetapi saatnya sudah dekat. Bila ia akan dipermuliakan. Oleh kebangkitan dari antara orang mati. Ia akan dinyatakan. Anak Allah dengan kuasa. Roma 1 dan 4 Pada kedatangannya yang kedua kalinya. Ia akan dinyatakan sebagai Tuhan surga dan bumi. Mereka yang kini hampir akan menyelipkan dia. Akan mengenal kebesarannya. Di hadapan semesta alam. Batu yang ditolak akan menjadi batu penjuru utama. Demikianlah halnya dengan keadaan pada masa kesudahan yang besar itu. Bila hukuman akan menimpa ke atas orang-orang yang menolak kemurahan Allah. Pada waktu itu, Kristus yang menjadi batu sandungan bagi mereka. Akan kelihatan kepada mereka sebagai satu gunung pembalasan. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga terima kasih karena pagi yang indah ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Kami boleh menikmati udara pagi yang segar. Kami siap melakukan semua rencana kami hari ini. Kami siap menyembah engkau. Kami siap menyerahkan seutunya hidup kami di bawah kendalimu. Biarlah hari ini. Akan juhai penuh berkat bagi kami. Hari yang penuh sukacita bagi kami. Karena kami mengandalkan engkau. Kami menaruh semua pengharapan kami hanya kepadamu, batu penjuru. Ia akan membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Hari ini, Kami percaya ada kemenangan. Ada sukses yang kami akan raih. Karena kami serahkan seutunya hidup kami hanya di bawah pengendalianmu. Engkau hindarkan kami dari semua hal-hal yang sedang melanda dunia ini. Pagari kami dengan kuasamu. Arahkan kami kepada kemenangan. Karena kami selalu berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru selamat kami. Amin. Terima kasih telah menonton!